Intro Kalau diingat nih ya, dulu waktu jaman sekolah ada tuh pribahasa yang mengatakan pagar makan tanaman. Tapi menurut gue nih ya, ini lebih sadis bro. Ada kejadian di Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pelaku tega membunuh temannya sendiri karena dendam bro. Dan akhirnya kurang dari 5 jam, tim dari Satreskrim, Pores Purwakarta, Jawa Barat berhasil meringkus pelakunya. Tuh, lo bayangin tuh ya, padahal teman sendiri udah deketnya kayak apa, tapi gara-gara emosi, gara-gara dendam, akhirnya gak terkendali. Ya, kalau andai kata mikir sih ya, bisa kan diselesain secara kekeluargaan. Apelah gini bulan puasa ya, tahan emosi, jangan sampai lo nyesel, akhirnya lo pertanggung jawabin dibalik jeruji besi. Ini dia Liputan. Oke, pisahin ya, satu ke sana, satu ke mobil kata. Bagi dua, bagi dua. Terjadinya kas pembunuhan yang menghebohkan warga di daerah tipaisan Purwakarta. Respon peristiwa tersebut, unit reskrim Pores Purwakarta langsung lakukan penyelidikan lapangan. Ketika semua data hasil penyelidikan sudah pasti, Satuan Reskrim Pores Purwakarta berkumpul untuk mendapat arahan. Baik, berdasarkan informasi tim kita yang di lapangan, pelaku pembunuhan TKPC Paisan, saat ini dalam perjalanan menuju res area 72, diduga pelaku akan memulaikan diri di Jakarta. Untuk itu, kita eksan, langsung kita amatkan pelaku untuk pembagian tugas dan CB, sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, untuk keselamatan kita, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa. Berdoa, mulai. Usai arahan tim bergegas menuju daerah Cikopa, Purwakarta. Dalam perjalanan, kanit reskrim Pores Purwakarta, Ibda Omad Abdullah, terus memantau pergerakan target melalui tim intai. Ini kita ke arah Cikgelam menuju res area, di mana pelaku sudah terdeteksi ada di res area, mau kabur ke arah Jakarta, Pak. Udah, Pak, udah satu informasinya, tim lapangan yang lain sudah memantau di daerah res area, Pak. Pelaku sekitar satu orang, diprediksi satu orang. Pelaku sudah terlihat. oke, oke, selesai kenaraan ya, di belakang motor, oh, dibonceng. Bukan pelaku berubahang motor atau dibonceng? Dibonceng. Oke, ini berarti di Odejara Sikopak. Oke, ini langsung berluncur, tetap pantau aja, Nanti biar kita tim 2, ini yang di kendaraan, nanti kita yang mengamankan. Oke, menitau terus. Jangan sampai lepas ya. Oke, terima kasih. Hati-hati. Ketika mendekati lokasi, tim berkoordinasi untuk membentuk di pelaku dan meringkusnya di tengah jalan. Izin Pak Kanit. Itu pelaku sudah ada di depan mobil. Di depan. Izin Pakai motor berdua. Oke, kasih aku. Siap, siap, siap. Siap, siap. Siap. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Siap, siap. Siap. Siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Hah mau ke Jakarta ngapain kabur sama siapa kamu bersama siapa itu pelas uang pembunuhan sendiri Pelaku menusuk korban secara membebi buta menggunakan senjata tajam yang telah ia siapkan dari rumah Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sepeda motor milik pelaku pakaian yang digunakan pelaku dan juga pakaian korban Pelaku mengakui, menyesal, telah melakukan hal tersebut kepada teman dekatnya lantaran emosi sesaat Berapa langsung kamu ngebunuh dia? Dendam pak Dendam? Pakai apa kamu ngebunuhnya? Pakai satu Buang kemana itu? Ke mana Ke mana? Kamu susukin ke armat ya? Bajak berapa kali itu? Iya Dendamnya karena apa? Kami menerima laporan polisi dari masyarakat di mana di daerah tersebut telah terjadi peristiwa penganyayaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau peristiwa pembunuhan Pelaku dan korban ini merupakan teman pada awalnya Awal mulai pertengkaran ini terjadi yaitu pada saat malam harinya hari minggu dini harinya pukul 01.30 korban dan juga pelaku sempat cekcot melalui percakapan WA di mana korban menuduh pelaku menggedor rumah saksiye di mana saksiye ini juga merupakan teman daripada pelaku dan juga korban merasa tidak terima dituduh oleh korban pelaku menusukan alat tersebut ke bagian perut korban Setelah melakukan penusukan itu korban melarikan diri menggunakan sepeda motor dan sempat juga membuang karamik yang digunakan di sungai Kami Satreskrim Purwakarta begitu mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku di mana pelaku berusaha untuk kabur ke arah Jakarta namun berhasil kita cegat jadi kami menutup akses ke arah Jakarta baik dari akses jalan tol maupun akses jalan umum dan akhirnya bisa menemukan dan menangkap pelaku di daerah Kikopak Turwakarta di daerah Kikopak Turwakarta di daerah Kikopak Turwakarta selamat menikmati